Halo semua, balik lagi di Heyday Show Hari ini aku bakal masak ahi tuna Sebelumnya yuk subscribe, like, dan komen ya Nah, untuk bahan-bahannya sangat mudah nih Gimana cara buatnya? Yuk ikutin Pertama, kita siapkan tuna 250 gram Lalu potong-potong menjadi dua bagian Selanjutnya, kita siapkan bahan-bahan marinasinya Yaitu 3 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan minyak hujan Lalu kita campurkan semuanya Tambahkan juga lada 2 sendok teh ya lah Lalu kita pijat-pijat sedikit hingga meresap Lalu diamkan selama 15 menit Selanjutnya, kita siapkan bahan-bahan untuk membuat salad Yaitu nanas, tomat, lemon, bombay, dan pasley Nah, pertama kita potong-potong nadu nanasnya dulu ya Oh iya, nanas memiliki rasa yang manis loh Sehingga cocok untuk salad Nanas juga memiliki kandungan vitamin C, zat besi, dan vitamin A yang lumayan tinggi loh Sehingga bagus untuk sistem kekebalan tubuh kita Selanjutnya, kita potong-potong tomat Tomat sangat bagus loh Karena kaya akan vitamin C Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian campurkan semua bahan yang sudah kita potong tadi Selamat menikmati Kemudian tambahkan perasan lemon ke dalam Kepungan yang sudah kita campur Tambahkan sedikit garam Lalu aduk rata Dan diamkan selama 15 menit Selamat menikmati Selanjutnya, kita siapkan bahan-bahan untuk saus 2 sendok makan kecap asin 1 siung bawang putih 1 sendok makan gula merah 100 ml air 1 sendok makan minyak winjen Dan jangan lupa sedikit garam Selanjutnya, kita panaskan Di api yang sedang ya Kita aduk pelan-pelan hingga mengental Nah, pelan-pelan Seperti ini, kita angkat Dan dulu kita saringkan Selanjutnya, kita lap tuna Menggunakan tisu sebelum dimasak Pastikan tuna dalam keadaan kering ya Nah, jika sudah benar-benar kering Lalu taburkan biji wijen ke seluruh permukaan tuna Selanjutnya, tuangkan olive oil ke dalam pen yang sudah panas Lalu masukkan tuna ke dalam pen Nah, disini kita masak 1 menit di setiap sisinya ya Dengan memasak 1 menit di setiap sisinya Ini akan membuat lapisan luar rumah matang Namun di tengahnya akan tetap berwarna pink Selanjutnya, kita lapisan halian Masak matang ada tuna yang satunya Nah, setelah keduanya matang Selanjutnya, kita diamkan dulu Nah, setelah dingin Barulah kita potong-potong Sesuai selera ya Potong secantik mungkin Selanjutnya, kita plating Kita tata tuna-nya terapi mungkin Nah, untuk salatnya kalian bebas menarungnya dimana saja ya Disini aku menggunakan cetakan mulet Agar terlihat lebih cantik Untuk takarannya pun bebas ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Yang terakhir, kita berikan saus yang sudah kita buat Dan akhirnya pun siap disajikan Sekian untuk video Hadesya kali ini Selamat mencoba!